Halo Sobat TV UI, belajar sendirian seringkali terasa membosankan ya, tidak jarang kita mencari hiburan untuk meningkatkan semangat belajar, salah satunya dengan mendengarkan musik. Buat kalian para pecinta K-pop, kali ini TV UI akan menyampaikan lagu-lagu berjeni K-pop yang cocok menjadi teman belajar. Yuk kita cek ada apa aja ya. Yang pertama adalah lagu berjudul 8, karya Lee Ji Eun atau biasa disebut Ayu. Lagu yang dirilis pada 2020 ini dinyanyikan oleh Ayu dan Suga BTS. Diriknya bercerita tentang seseorang yang mencoba menerima dirinya yang baru dan berusaha untuk melupakan mimpinya sejak kecil. Selanjutnya adalah lagu karya duo Boba Gana berjudul Bob. Lagu yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan seorang perempuan yang berusaha mendapatkan perhatian laki-laki yang dinambakannya. Dalam bahasa Korea, Bob memiliki arti musim semi, sesuai dengan video klipnya yang bertema musim semi. Boba Gana terkenal sebagai duo asal Korea Selatan yang mempunyai ciri khas musik tenang dan memiliki makna mendalam. Di urutan ketiga adalah lagu Crown, karya Tomorrow by Together. Nah, kalau lagu sebelumnya mempunyai alur musik yang menenangkan, sekarang ada lagu enerjik berjudul Crown. Crown merupakan lagu debut dari group yang beranggotakan 5 orang, Tomorrow by Together atau biasa disebut TXT. Lagu yang dirilis pada 2019 ini menggambarkan pemuda yang berusaha menemukan jati dirinya di masa transisi menjadi dewasa. Video klipnya juga terbilang cukup unik karena menggunakan grafis animasi yang membuatnya lebih berbeda dari video klip K-pop pada umurnya. Di nomor 4 ada lagu berjudul Waki Home dari NCT Dream. Lagu yang dirilis pada 2017 ini merupakan beside track dari Abu Muyong. Liriknya memberi pesan bahwa selangkah demi selangkah kita bisa mencapai mimpi. Dengan alunan gitar akustik yang lembut, lagu ini menyelipkan pesan semangat untuk kerja keras kita hari ini. Di urutan kelima, ada lagu berjudul 2-3 dari board group yang sedang naik daun, BTS. Sama dengan Waki Home milik NCT Dream, lagu ini juga merupakan beside track dari album Wings yang rilis pada tahun 2018. Lirik lagunya mengandung makna bahwa kesedihan pasti akan terganti dengan banyak harapan di masa depan. Nah, itu tadi 5 lagu yang bisa kalian dengarkan saat sedang belajar. Menurut kalian, lagu K-pop apa lagi yang cocok didengarkan saat belajar? Tulis di kolom komentar ya. Rizkyya Amira, TV UI Sampai jumpa di video selanjutnya.